Selanjutnya saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional bagaimana konsolidasi partai dijalankan dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024 Demikian halnya dengan Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik dan juga sekaligus Ketua DPR RI setelah sebelumnya saya memberi tugas untuk bertemu secara rutin dengan Presiden Jokowi dan berdialog dengan para Ketua Umum Partai Politik maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Puan Maharani untuk membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024 Anak-anakku seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dengan penetapan calon Presiden ini Selanjutnya, saya memberikan instruksi melalui perintah harian kepada tiga pilar partai yaitu satu, kepada struktural partai dari anak ranting, pengurus anak cabang, Satgas Partai DPLN, artinya cabang di luar negeri DPC, DPD, hingga DPP Partai serta dua, kepada seluruh anggota legislatif dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga tingkat nasional dan tiga, kepada seluruh eksekutif partai dari tingkat nasional, provinsi, hingga seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota Tiga pilar partai ini saya perintahkan sebagai ketua umum partai untuk segera bergerak dan bekerja keras turun ke bawah menyapa akar rumput memenangkan pemilihan umum tahun 2024 segera kibarkan bendera banteng moncong putih nomor tiga di rumah kalian masing-masing bukalah osko gotong royong dan jagalah bendera moncong putih nomor tiga sebagai lambang semangat dan energi perjuanganmu kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai yang selalu setia pada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika mari kita berjuang bersama bergerak dengan derap langkah sama berjuang dan solid bergerak dengan api yang nantak kunjung padam menangkan pemilu 2024 bagi Indonesia Raya Tercinta kita laksanakan perintah harian ketua umum ini dengan penuh disiplin penuh disiplin penuh disiplin satukan diri dan sing-singkan lengan kepalkan tangan persatuan dan menangkan pemilu sekali lagi 2024 bersatu kita teguh bercerai kita runtuh ever onward never is treat merdeka 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 saudara-saudara sebangsa dan setanah air akhirnya pada kesempatan ini mengingat diantara saudara-saudara sekalian ada yang sudah merayakan hari raya idul fitri pada hari ini dan ada juga yang akan merayakan pada hari besok Sabtu 22 April 2023 maka perkenankanlah saya mengucapkan selamat hari raya idul fitri 1444 hijriah selamat berhalal bihalal mohon maaf lahir dan batin terus perkuatali siratu rahim bagi persatuan dan kesatuan bangsa demikianlah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 om rahayu batu tulis 21 April 2023 ketua umum partai demokrasi Indonesia perjuangan Megawati Soekarnoputri salam Pancasila salam Pancasila merdeka 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 terima kasih kami aturkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri beliau telah mengumumkan calon presiden dari PDI perjuangan kader dan petugas partai Bung Ganjar Pranowo karena itulah kepada Bung Ganjar dipersilakan untuk memasuki ruang rapat DPP di istana batu tulis ini dipersilakan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Sebuah kopiah, karena kalau kita melihat budaya orang Indonesia itu sebenarnya berkopiah. Dan Bung Karno mengatakan itu adalah identitas dari nasional kita, nasionalisme kita. Yang disebut nasional dan religius. Semoga hal ini dapat dijadikan sebuah simbol bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun tidak melihat agamanya, tetapi tentunya harus sebagai warga bangsa. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum dan juga Bung Ganjar yang telah hadir dalam rapat DPP ini. Bapak-Ibu dan setara-setara sekalian, selanjutnya mari kita bersama-sama dengarkan sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Waktu dan tempat kami haturkan. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Presiden Jokowi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Merdeka! 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 Ibu Profesor Dr. Megawati Sukuna Putri, yang saya hormati. Bapak-Ibu seluruh warga besar BDI Perjuangan yang terhormat. Saudara-saudara bangsa dan senang air seluruh rakyat Indonesia. Yang saya cintai, proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sudah semakin dekat. Sekarang ini saatnya rakyat perlu segera mengetahui siapa pasangan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden agar rakyat mempunyai kesempatan yang memadai untuk menilai dan menentukan pilihannya. Untuk itu, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Sukuna Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon Presiden yang diajukan oleh BDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis. Saya ingin menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis adalah keharusan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar kita. Tetapi, pergantian pemimpin tidak boleh membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa Indonesia yang harus terus dilanjutkan dari waktu ke waktu. Pemimpin yang baru harus terus melanjutkan visi bangsa dan program-program unggulan yang telah dicanangkan. Ideologi negara Pancasila, persatuan dan kesatuan nasional, serta toleransi dan kebersamaan harus menjadi fondasi sosial bangsa Indonesia. Kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, pembangunan yang Indonesia sentris harus menjadi semangat program pembangunan nasional. Kemandirian nasional, berdikari, dan kepemimpinan Indonesia di masyarakat global harus tercermin dalam sikap pemimpin untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Dan, semangat Pilpres 2024 adalah semangat kontestasi program, semangat kontestasi ide-ide besar untuk bangsa dan negara. Saya yakin rakyat Indonesia semakin dewasa dalam menentukan pilihannya. Semoga Pilpres 2024 akan berjalan dengan damai dan demokratis, dan terpilih pemimpin yang meneruskan upaya Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat dari Kartini kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan Mbak Puan Maharani serta seluruh perempuan-perempuan Indonesia pada hari ini. Dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Rahayu Salam Kebajikan Merdeka 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 Terima kasih